Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aziz NIM 1751-006 Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir saya yang berjudul Rekayasa Alat Informasi Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Mikrocontroller Ada pun latar belakang, saat ini kecelakaan atau peristiwa di jalan yang tidak terduga melibatkan pengguna jalan dan kendaraan yang mengakibatkan kerugian atau korban manusia dan harta benda yang sering terjadi dan bersifat umum Kecelakaan yang terjadi dikarenakan faktor kebiasaan pengendara kendaraan alam, iklim, kendaraan dan kondisi jalan di daerah tersebut Kecelakaan yang terjadi di Indonesia bukanlah suatu permasalahan baru Dari data dan sejumlah kasus menyebutkan bahwa korban luka dan korban meninggal dunia meningkat setiap tahunnya Kecil dan besarnya resiko kecelakaan yang dialami bagi setiap individu berbeda-beda pada setiap kecelakaan Saat ini teknologi sangat berkembang pesat dalam dunia untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien serta dapat memenuhi kebutuhan dengan sangat mudah Adanya bantuan teknologi yang efektif, efisien dalam memberikan sebuah informasi Alat inovati otomatis dalam sebuah kecelakaan akan membantu korban untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian lalu lintas dan keluarga saat terjadinya kecelakaan dengan sangat mudah karena waktu pengerjaan sudah memakai teknologi yang canggih Ada pun permasalahan ialah permasalahan yang ditemukan dalam kasus lalu lintas yang fatal yaitu korban terkadang tidak dapat bergerak bahkan tidak sadarkan diri sehingga dia tidak dapat menghubungi atau memberitahukan keluarga dan kerabat bahwa korban sedang mengalami kecelakaan terkadang dalam terjadinya kecelakaan keluarga atau kerabat korban baru mengetahui setelah beberapa jam bahkan beberapa hari untuk dapat mengetahui jika salah satu keluarga atau kerabatnya sedang mengalami kecelakaan Ada pun batasan masalah sebagai berikut Permasalahan di atas adalah metode yang digunakan black box kali likert menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai pengendali utama menggunakan alat sensor vibration untuk menerima getaran menggunakan modul GSM untuk mengirim informasi melalui SMS menggunakan modul GPS mengirim informasi lokasi menggunakan lampu LED sebagai penanda menggunakan powerbank sebagai suku cadang tenaga listrik pengujian alat terbatas hanya di kota Tarakan Ada pun penjelasan metode ialah black box pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak ciri-ciri black box adalah sebagai berikut black box berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software black box bukan teknik alternatif daripada white box akan tetapi black box merupakan pendekatan perlengkapan dalam mencangkup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box black box melakukan pengujian tanpa mengetahui secara detail struktur internal dari sistem atau komponen yang diuji sekian presentasi dari alat saya selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi atau alat saya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada alat saya yang berjudul rekayasa alat kecelakaan lalu lintas berbasis microcontroller ada pun komponen-komponen yang saya gunakan ialah sebagai berikut pertama disini ada arduino uno sebagai komponen utama yang berfungsi sebagai pengaktif komponen lainnya dan mengoperasikan komponen yang ada pada rangkaian alat saya lalu selanjutnya disini ada modul sensor getar yang berfungsi sebagai penerima getaran dan mengubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik disini sensor getar akan bekerja ketika kendaraan mengalami benturan atau getaran yang dapat mengaktifkan sensor getar dan selanjutnya disini saya menggunakan modul gsm untuk mengirim dan menerima eset celakaan harap segera menuju lokasi SMS tersebut dapat terkirim dikarenakan sensor getar mengalami getaran dan diterima oleh sensor getar lalu selanjutnya disini saya memiliki modul gps yang berfungsi sebagai mengirim titik letak lokasi atau titik koordinat terjadinya kecelakaan disini disini titik letak koordinat akan otomatis tercantum pada SMS yang dikirimkan oleh modul gsm selanjutnya disini saya memiliki komponen terakhir yaitu powerbank sebagai suku cadang tenaga listrik untuk mengaktifkan semua komponen itu penjelasan singkat komponen komponen dan fungsi-fungsi dari alat saya selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sistem kerja alat saya disini saya akan mendemonstrasikan cara kerja alat saya disini ada HP untuk menerima SMS SMS ketika kendaraan bergerak dan mengalami benturan otomatis SMS akan terkirim dan diterima oleh HP atau nomor yang telah di input disini SMS telah masuk dan mengirim informasi telah terjadi kecelakaan harap segera menuju lokasi dan terdapat Google Maps atau titik koordinat kecelakaan disini kita dapat melihat titik tetap terjadinya kecelakaan sekian dari demonstrasi alat saya terjadinya 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 terjadinya